Pak Gubernur, ini mah satu yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang ingin bertemu sama beliau. Hanya karena memiliki kesamaan nama dengan beliau. Kembar, kembar. Sama Gubernur Jawa Barat itu kembar. Kalau yang wajahnya sama beberapa sering tampil di media. Kalau yang ini mah agak jauh sih wajahnya. Agak jauh wajahnya. Cuma memiliki kesamaan nama yang ingin ngobrol sama beliau langsung. Pengen ketemu banget sama bapak. Kalau beliau adalah bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kalau yang ini? Muhammad Ridwan Remin. Apresiasi tepuk tangan yang pernah beriak buat tempat saya. Ridwan Remin. Min. Bismillah dulu ya bro. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Tepuk tangan yang paling beriak. Bapak di depan Ramin, come on. Silahkan. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambur asun. Alhamdulillah. Pak, saya boleh duduk pak ya. Oh, kita ngalirin harusnya. Mendukung. Iya. Pak boleh berdiri mohon maaf pak. Usainya berdiri, oke. Boleh gini enggak pak? Oh gini. Kalau gini nih. Kalau gini ucapan selamat. Kalau gini mau ikut pilkada. Iya. Kita siap 2024. Waktunya berdiri harus apal. Silahkan pak duduk. Kembali pak. Ini tadinya saya mau stand up tapi karena Bapak sudah ada di panggung langsung ngobrol-ngobrol aja pak jadinya. Iya. Ini pertemuan pertama saya sama Pak Ridwan Kamil sebelumnya di acara KCIC. Cuma Bapak Zoom saya langsung. Ini pertama kalinya padahal udah lama kami saling follow di Instagram. Pak Ridwan Kamil ini satu-satunya pejabat yang pertama kali follow saya pak. Saya memfollow semua karena ada persatuan Ridwan-Ridwan sedunia. Iya. Saya mau tanya dulu, tahu enggak artinya Ridwan? Malaikat penjaga pintu surga. Itu bukan arti, itu mah jabatan. Itu mah kerjaan ya. Artinya emang apa? Masa punya nama enggak tahu arti. Ya kan dikasih pak, saya emang terima-terima aja. Tanya tuh. Saya dikasih eh juga saya terima. Kenapa B-nya tanya tuh, ngasih nama apa artinya gitu. Apa artinya Ridwan? Beneran enggak tahu? Swear? Demi Allah saya enggak tahu pak. Ya udah saya kasih tahu. Ridwan itu artinya yang diridoi. Yang diridoi. Kok saya jarang diridoi ya pak? Enggak terkabul namanya kayaknya. Kalau Remin arti nama orang tua? Remin itu nama orang tua saya pak. Enggak ada arti? Enggak ada. Emang sumbang sih saya di hidup ini cuman ngasih nama. Enggak silahkan. Ya jadi Pak Ridwan Kamel ini pejabat pertama yang follow Instagram saya. Sekaligus pejabat pertama juga yang pernah saya unfollow. Karena saya enggak yakin pak. Kok Bapak follow saya gitu. Saya unfollow. Akhirnya saya follow lagi. Tapi aktif Bapak di Instagram tiap hari ada aja yang diposting. Saya sampai mikir ini RK Ridwan Kamel Ridwan konten ini. Tiap hari ada aja yang dibikin gitu. Cuma saya dengar-dengar katanya Bapak mau memeriahkan 2024 juga Pak ya. Itu mah pasti karena 2024 tahun politik mau pemilihan bupati wali kota, gubernur maupun presiden diaturnya semua serempak. Serempak ya. Serempak ya. Perbedaan IG kayak itu maka rekening bank. Oh paling follower saya beda. Berapa followernya? Follower saya 100 ribu. Alhamdulillah itu saya juga 19 juta hatur lumayan. Hari ini 19,4 katanya. 19 juta, hampir 20 juta luar biasa. Jadi Mas Agung di era ekonomi digital hari ini ada nilai ekonomi dari jumlah followers itu. Yaitu fee jadi endorser betul? Iya betul. Makin tinggi followernya makin mahal. Jadi saya kalau pensiun 2024 kan kemana-mana saya tinggal endorse. Iya. Baju, sapatu, nah on weh piduitin. Tinggal main tuarung ya Pak ya, makan, oh mau meninggal gitu. 19 juta lebih followersnya di Instagram, lebih banyak dari Deddy Kobusier ini buat yang enggak tahu ya. Nomor dua setelah Pak Jokowi kalau pejabat politik. Nomor dua setelah Pak Jokowi, ya luar biasa. Membuktikan lah kalau bisa lebih hebat dari Deddy Kobusier berarti punya banyak mengikut itu tidak perlu ngundang orang untuk klarifikasi. Cukup bikin konten Ridwan baik aja udah. Enggak ada huruf R baik kecuali Rehan. Kita enggak baik. Iya Ridwan mah, enggak enggak ada baik-baiknya. Itu Pak, ini penyiaran KPID dan KPI selamat malam komisioner yang hadir juga pada malam hari ini. Banyak sebenarnya undek-undek saya tentang penyiaran Pak, karena kan saya juga artis ya. Artis loh, meskipun tidak terlalu terkenal. Tapi kan syarat jadi artis bukan terkenal, yang penting punya karya dan karyanya diakuin sama orang, itu artis. Artis enggak harus terkenal, begitu pun orang terkenal enggak selalu artis Pak. Karena banyak orang terkenal enggak ada karyanya. Dulu ada polisi terkenal namanya Pak Eko. Karyanya apa? Satu-satunya hal positif yang dimiliki Pak Eko, dia kalau kerja enggak pernah Alfa. Masuk Pak Eko, gus. Enggak ada, kalau saya mengaku artis insya Allah pantes gitu. Karena kalau googling nama saya di internet, infonya udah lengkap Pak. Karya ada, kasus ada. Seserah mau baca yang mana dulu gitu. Banyak keresahan gitu, banyak. Saya kan sering tampil di TV juga ya Pak, sering ditanya-tanya sama tetangga, kenapa sih TV-TV sekarang tuh tayangannya kualitasnya menurun. Katanya tuh terlalu ngejar rating, sampai enggak peduli sama kualitasnya gitu. Enggak ada yang mendidik. Menurut saya yang salah bukan ratingnya Pak, tapi sistem kerjanya. Gimana TV-TV mau punya kualitas tayangan yang mendidik, kalau sistem kerjanya aja mendadak. syuting malam, pagi udah harus tayang Pak. Berasa kerja sama Roro Jonggrang kan gitu ya. Hampir di semua media, mainstream, stasiun TV, produksinya tuh pasti enggak ada yang lama gitu. Kalaupun ada yang lama bukan sistem produksinya, itu sistem pembayaran. Itu yang TV kalau radio mah enggak, alhamdulillah lah. Saya pernah jadi penyiar radio di Bogor juga Pak, bayarannya selalu cepat. Jadi domisili di mana? Di Bogor saya Pak. Kota? Kabupaten. Oh Kabupaten. Cibinong. Oh Cibinong. Dekat pabrik semen gitu ya? Iya, Indosemen. Berapa ya? Dua bulan, tiga bulan saya siaran di radio Bogor, alhamdulillah pembayarannya selalu cepat. Abis. Sejam cuma dibayar 10 ribu Pak. Siaran tiga jam, tiga kali bacain iklan obat. Alhamdulillah akhir bulan obatnya abis Pak. Saya yang beli. Banyak kualitas Pak kalau misalnya mau dibagusin lagi secara penyiaran. Kalau ngomongin TV mungkin kalau radio saya agak kurang tahu sekarang gimana. Kalau TV saya masih ngikutin. Menurut saya yang perlu dibenerin itu sistemnya dulu Pak. Dari awal, dari rekrutmen talent. Saya yakin di Indonesia apalagi Jawa Barat talent yang bagus-bagus itu banyak. Kenapa yang muncul ke TV orangnya itu lagi, itu lagi. Acara lawak isinya Sule lagi, Andre lagi. Acara talk show isinya Pinsen lagi, Desta lagi. Acara dangdut, ngondek lagi, ngondek lagi. Saya enggak percaya kalau pakai talent lain acaranya bakal seru. Padahal mah cobain dulu. Nih saya. Bisa saya ngondek. Kalau bayarannya cepat, mah. Udah gitu pemilihan tim juga penting kalau di media, terutama tim kreatif. Zaman sekarang tim kreatif di media-media mohon maaf banyak yang kurang kreatif Pak. Setiap ada yang viral dikit langsung diberitain. Setiap ada yang sensasional dikit langsung didatengin. Padahal kualitasnya belum tentu bagus. Pernah saya nonton orang viral di TikTok gara-gara mukul-mukulin pohon pisang. Diundang ke acara talk show. Ini dari konsep aja enggak nyambung. Tukang pukul diajak ngobrol. Harusnya kan diajak damai. Belum lagi jaman-jaman ini Pak, apa? Cita yang Passion Week. Semua media mainstream isinya siapa? JJ Selebeo. Media-media ngundang JJ yang nonton JJ. Ngapain coba ngundang anak kecil yang hobi kemana-mana pakai headset, tapi ujung headsetnya enggak nyolok kemana-mana. Tapi kalau ngomongin viral, saya mengingat Ridwan juga berarti. Ridwan, saya maaf aja yang penting dipanggil Pak. Apa aja mau panggil Ridwan. Kalau viral paling nomor satu ya, menurut saya dalam sejarah Republik ini yang viral tentang ibu-ibu yang mengaku dipukulin di kota Bandung. bagi wali kota saat itu saya panik ya, karena beritanya hebat, semua tokoh elit meminta pertanggung jawaban atas penganian si ibu ini. Saya udah mau nge-tweet, mohon maaf sebagai wali kota Bandung karena peristiwanya di Bandung. Tapi feeling saya mengatakan ada yang belum clear gitu kan. Makanya dalam mengatasi hoax itu kuncinya satu teorinya, jangan buru-buru memberi pernyataan sebelum, mendingan telat sedikit tapi benar. Saya cek ke Satpam, ke penjaga di tempat LKP, enggak ada. Saya cek ke rumah sakit, enggak ada. Ternyata kan kita tahu yang mengaku dipukulin rame-rame itu ternyata habis operasi plastik. Jadi bengepnya bukan bengep dipukulin, yang mengakunya begitu tapi itu kan contoh ya, di viral-viral dikonsumsi dikutip elit-elit yang memberi pernyataan. Kan sekarang maaf ya, postingan itu sekarang kutipable, betul? Jadi hati-hati karena mengutip itu sekarang tidak harus ketemu muka. Apa yang dia statementkan di Twitter dianggap sebagai referensi resmi. Jadi itu pelajaran ya, bahwa hati-hati kalau ada peristiwa diinformasikan, apalagi media. Kita sudah apal juga lah media sering minta maaf, menghapus konten ya karena keliru dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai contoh aja. Iya, banyak di media masa sekarang mah orang-orang so berani pak. Ujung-ujungnya klarifikasi. Harusnya kalau enggak benar-benar amat enggak usah terlalu berani ya pak ya. Udah cukup ngelakuin hal-hal yang lucu aja gitu, kalau pengen viral mah. Kayak yang terakhir ada pak, vilar diundang ke TV yang mirip-mirip sama Dilan. Bapak nonton enggak di viral? Dilan KW, yang cepmek rambutnya pak. Iya, yang tiap ngomong ujungnya ada rau. Tercandu-candu rau. Ini audien enggak tahu cepmek apa artinya. Cepak, cepmek. Bapak mah mancing-mancing sih. Kan kamera banyak ini. Cepak mekar. Cepak mekar. Iya kan, otak saya emang enggak mekar pak. Ini mah. Diundang juga itu TV pak. Acara lawak. Jadi selama setengah jam, sejam dia cuma rau, rau gitu. Karena menurut saya ngapain orang kayak gitu dikasih panggung. Mending dikasih larutan. Dia emang enggak butuh viral, butuh sembuh gitu. Ya harus milih-milih juga kadang konten-konten atau tamu-tamu gitu. Meskipun kita enggak bisa berbuat apa-apa sebagai penonton pak. Sebagai talent juga enggak bisa berbuat apa-apa sama tayangan. Kita menerima-terima aja. Diundang hayu. Nah ini juga fakta nih Kang Ridwan. Jadi menurut penelitian yang saya baca, pemirsa, pembaca berita online Indonesia itu enggak bisa mengkonsumsi berita lebih dari satu menit. Masa? Ya, dia, dia, jadi makanya ada istilah scanning. Jadi karena begitu ribuan konten masuk kan dia, dia hanya baca judul, baca judul gitu. Karena ingin secepatnya mengkonsumsi akibatnya, sekarang trendnya kalau bikin konten ya ada teori satu menit. Nah itu juga media-media harus memahami itu. Kalau terlalu panjang orang males, karena banyak pilihan, sehingga satu menit harus compact dan super kreatif. Itu juga fenomena hari ini. Ada enggak ada yang isteng-isteng juga Pak? Coba-coba cek ombak gitu. Misalnya emang semenit, nanti kalau rame lanjut part 2 gitu. Itu mah TikTok ya? Iya, sama nih kayak kita sekarang, kalau rame ada part 2-nya dong. Masa enggak ada sih KPID Jawa Barat? Apalagi sekarang dari analog mau pindah ke digital Pak? Ya ini emang udah harus segera mungkin ini pindah ke digital. Ya itu enggak bisa dihindari ya. Perubahan teknologi itu enggak bisa dihindari. Yang terpenting adalah sila kelima jangan dilanggar. Jangan sampai ada warga Jawa Barat, warga Indonesia hak mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan, terkendala karena tidak tahu bahwa analog akan berhenti. Almarhum kan pindah ke digital. Jadi kepada kepala-kepala daerah, semua insan-insan media, ya pastikan walaupun hari ini hari terakhir, jangan ada satupun warga Indonesia yang ketinggalan dalam mendapatkan hak informasinya. Karena hampir semua, ya boleh kebuka tangan dulu, hampir semua orang di zaman sekarang udah melek digital, udah pasti lebih banyak lagi yang menyaksikan gitu. Terbukti sekarang kalau kita mau beli-beli barang juga rekomendasi teman, udah enggak percaya Pak. Kita lebih percaya rekomendasi Google. Saya tiap mau beli handphone gitu, handphone 2022 pasti nyarinya di Google. Dan entah kenapa rekomendasi paling atasnya tuh pasti yang termurah ya. Handphone Android 2022 dicari yang paling atas yang termurah pasti. Bahwanya terbaik, terlaris. Itulah kenapa saya bersyukur setiap saya searching nama Ridwan di internet, yang keluar duluan Pak Ridwan Kamil. Habis itu baru Ridwan Hanif. Saya enggak ada Pak. Saya emang terbaik enggak, termurah enggak, terabaikan. Atau Google. Dan di kesempatan kali ini ya mudah-mudahan tadi yang seperti Bapak bilang, jadi lebih baik lagi di akhir pertemuan Bapak. Sama penyairan bukan jadi makin banyak aja kuantitasnya, tapi kualitasnya diperbaiki lagi. Bukan cuma tayangan yang jernih, yang bening, tapi kualitas dan isinya juga jauh lebih baik lagi. Bukin itu aja Pak, karena waktu kita sudah terbatas ya Pak ya. Saya sibuk. Mengapa? Pengennya malah mengobrol sama Bapak, tapi aduh protokol saya lagi sibuk. Saya dengar sibuk G20 ya. Iya. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Luar biasa apresiasi tepuk tangan yang paling meriah. Ridwan Rami. Berada. Kirain mau foto lagi loh. Wah, betul-betul kurang ajar budak deh. Batur Mahayang panggih juga benar-benar sibuk cuman anak deh. Gimana sih? Luar biasa ya, Sarah ayo. Terima kasih.